Kita beralih ke informasi seputar Sinabung. Kementerian Komunikasi dan Informatika menggalang bantuan untuk korban letusan Gunung Sinabung dengan mengajak operator telekomunikasi, stasiun televisi dan radio, jasa pos serta bank nasional ini terkumpul 20 truk dan 17 kendaraan bantuan yang terkumpul, senilai 10 miliar lebih. Bantuan lainnya yang diberikan korban bencana Sinabung ini juga berupa sembako dan bahan-bahan bangunan seperti atap, seng, triplex, semen, paku, serta satu ambulans dan satu mobil klinik. Seluruh bantuan dikemas dalam 37 truk bantuan dan dikonsentrasikan di kantor Gubernur Sulawesi Utara, maksud kami Sumatera Utara. Prosesi pelepasan bantuan ini langsung dilakukan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring. Truk-truk bantuan ini selanjutnya menuju Karol. Menurut Tifatul Sembiring, seluruh bantuan ini merupakan penggalangan Kemenkominfo yang diperoleh dari operator telekomunikasi, perusahaan televisi dan radio, pos dan perbankan nasional. Diharapkan bantuan ini dapat meringankan para korban erupsi Sinabung yang mencapai hingga 30 ribu jiwa.